Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya, Marokunawan Channel yang membahas seputar dunia audio Khususnya ditujukan buat teman-teman yang masih awam atau pemula di bidang audio system Oke, jadi pembahasan pada video kali ini adalah seputar pemasangan speaker 2-way Kenapa saya bahas hal ini? Ya, karena saya banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan seputar hal ini Dan ini menurut saya menarik untuk dibahas ya Seperti yang kita tahu, speaker 2-way itu biasanya terdiri dari satu buah twitter dan satu buah speaker yang lebih besar ya Bisa woofer atau subwoofer atau speaker mid-ring ya Nah, disini biasanya pertanyaannya adalah Kalau twitter dan misalnya woofer atau subwoofer digabung dengan cara di paralel bagaimana dengan impedansinya Bukankah itu impedansinya bertambah rendah ya Kira-kira aman nggak buat power ya Dan satu lagi yang biasanya ditanyakan adalah bagaimana dengan wattnya Misal power 50W RMS kita pasang woofer 50W RMS dan twitter 50W RMS Kira-kira masih masuk nggak ya Ya, kalau dipikir-pikir itu jadi nggak masuk ya Karena power 50W RMS untuk menghandle 100W RMS Tapi nanti akan saya jelaskan kenapa dan bagaimana ya Oke, jadi yang pertama akan saya bahas adalah impedansinya ya Kita ambil contoh kasus speaker woofer atau subwoofer 8 ohm Kita paralel dengan twitter yang juga punya impedansi 8 ohm Jadinya 4 ohm ya Apakah benar demikian? Memang benar ya Itu jadinya impedansi 4 ohm Tapi itu saat diukur dalam kondisi speaker tidak bekerja Atau dalam kondisi tidak ada input suara sama sekali ya Dan juga disini kita jangan lupa Bahwa pemasangan twitter itu juga harus Dibarengi dengan pemasangan tahanan ya Bisa pakai elko atau crossover Agar suara bus itu tidak masuk ke twitter Sehingga aman buat twitternya ya Nah, dari pemasangan tahanan tadi Otomatis juga menaikkan impedansinya cukup signifikan Dan ditambah lagi dipengaruhi juga oleh cara kerja impedansi itu sendiri ya Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di video yang kemarin Mengenai apa itu impedansi dan bagaimana cara kerjanya Bahwasannya impedansi itu bersifat fluktuatif Tergantung frekuensi yang dimainkan Semakin rendah frekuensi Maka impedansi speaker akan mencapai limit terbawahnya Yaitu impedansi yang tertulis pada spek speaker Dan semakin tinggi frekuensi yang dimainkan Maka semakin tinggi pula impedansinya ya Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan Bahwa speaker twitter itu hanya memainkan frekuensi tinggi Otomatis impedansinya juga selalu tinggi Dan tidak akan mencapai limit impedansi paling bawah ya Seperti yang tertera di spek ya Oke, mari kita tes dulu ya Kita pakai multitester Nah, ini sih yang jadi tidak jelas ya tulisannya Tapi tidak pernah ini dalam posisi tahanan ya Ohm ya Kita ukur untuk DCR ya Ini sudah saya seri 4 Ohm, 4 Ohm seri 8 Ohm jadinya ya Tapi kalau untuk pengukuran seperti ini Biasanya itu tidak pas 8 Ohm ya Kita ukur Ya, sekitar itu DCR-nya itu 6,3 ya Coba kalau kita ukur untuk 4 Ohm-nya 4 Ohm-nya terbaca 2,8 Ini bukan impedansi yang diukur ya teman-teman Tapi ini adalah DCR Hambatan DC ya Dan itu pasti lebih kecil dari impedansinya Oke, kita ukur untuk Twitter ini Cepotan Big Band ya Ini berapa Ohm ini Bentar Disitu tertulis 8SR Berarti 8 Ohm ya Oke, kita ukur Bentar-bentar Kita ukur disini saja Terlihat disitu ya Tidak fokus nih Maaf Terbaca 7,2 ya DCR-nya Jadi kira-kira ini impedansinya 8 Ohm Dan ini juga 8 Ohm ya Oke, coba kita untuk Paralel ya Jadi ini kita lihat apa ini Min ya Min Min-nya Ini Kita sambung Dengan ini Booper-nya kita Paralel Eh, paralel Kita seri Dan dengan Twitter kita Paralel Hasilnya berapa Untuk DCR-nya 3,4 ya Jadi hasilnya itu Tanpa Ini tanpa Tahanan ya Jadi saya langsung Ini ke kaki yang ini Ini tanpa Elko Hasilnya Sekitar 4 Ohm ya Coba kalau kita Rangkai dengan Elko-nya Oke, sudah Coba kita ukur Untuk DCR-nya 6,3 ya Hasilnya Berarti itu 8 Ohm tetap ya Pengaruhnya kecil Oke, sekarang kita Bahas mengenai Watt-nya ya Apakah akan berpengaruh Banyak saat kita Paralel Speaker Wooper Atau Subwoofer ini Misal Power Ampli Watt-nya 100 Watt Kita pakai Watt-nya 100 Watt Dan Speaker Twitter 50 Watt Apakah Bebannya jadi 150 Watt Total Tentunya Tidak ya Teman-teman Karena Watt yang Dikonsumsi oleh Twitter itu Kecil ya Jika dibandingkan Dengan speaker Bass Bisa jadi Perbandingannya Itu 90 Berbanding Dengan 10 Atau Malah Lebih Kecil ya Ya Karena Pengaruh Impedansi Tadi Dan Juga Tahanan Yang Ada ya Jadi Kesimpulannya Saat Kita Paralel Sebuah Speaker Hoover Dan Twitter Atau 2W Maka Yang Jadi Acuan Hanya Speaker Hoover Saja Untuk Impedansi Dan Watt-nya Karena Pengaruhnya Sangat Kecil Baik Impedansi Maupun Watt-nya Kecuali Yang Kita Paralel Speaker Bass Atau Hoover Dan Subwoofer Maka Kita Tetap Pakai Hitungan Yang Aslinya Oke Kita Misalkan Begini Teman-teman Saya Punya Ini Bigband Ya Bigband Ini Speaker Ada 2 Hoover Ya Bentar Ini dia Ini Hoover Ya Hoover Dan Ini Di Paralel Ini Itu Satu Wover Impedansinya 12 Ohm 12 Ohm Paralel Ini Juga 12 Ohm Hasilnya Itu 6 Ohm Dan Ini Juga Di Paralel Dengan Twitter 2 Ini Dan Kita Lihat Hasil Akhirnya Itu Dia Berapa Ohm Ya Disini Tertulis 6 Ohm 50 Watt Kita Cek DCR Bayarnya Oke teman-teman Sekitar 5,4 Itu Berarti Benar Itu 6 Ohm Oke teman-teman Jadi cukup Segitu Untuk Bahasan Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Bisa Dijadikan Referensi Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh